Halo, sekarang gue mau ganti canvas rem Honda PCX, ini PCX yang ABS ya Yang ABS dia 2 piston kalipernya, kalau yang combi brake dia 3 piston kalipernya Oke, langsung aja kita buka, pertama kita siapin kunci bintang Ini kunci bintang gue hilang, jadi gue pakai kunci clap, ini kunci clap Lipro Tapi dia kebetulan Lipro ini di ujungnya dari kecil membesar, jadi bisa masuk ke sini Nah, oke jadi kita buka dulu ya Ini kita kendurin dulu Oke, ini udah kendur Kendur, jangan lupa ini juga di kendurin ya Ini kunci 8 Sudah Ini kita lepas dulu ya, lebih gampang nanti Oke, sekarang kita kendurin ini Aduh, gue nggak pakai solong tangan lagi, kotor dia nih, cuma yaudah Terus kita goyang-goyongin dikit pistonnya, eh sorry, kalipernya biar dia pistonnya kedorong jadi lebih keluar lebih gampang Nah, udah Wah, ini udah tipis banget lah ya Masih ada sih, ngampasnya cuma tapi kayak udah sisa di bawah 10% tuh Jadi kita ganti, eh sorry sebelum ganti kita tekan dulu pistonnya ke dalam Dengan cara pakai obeng bin aja Ini kita tekan pakai obeng bin di tengah-tengah kaliper ini Antara disk pad dengan disk pad kita tekan Kita masukkan obeng bin dan kita tekan Sampai kaliper, sampai pistonnya ini masuk ke dalamnya dua-duanya ya Ini ya Satu, bagian pesan bawahnya Aduh, ini yang atas copot nih ya Yaudah lah, karena atas udah copot Kita lepas dulu ini ya Kita tekan pakai tangan aja nih Pakai tangan sebenernya bisa, cuma keras ya Tuh, sebenernya bisa juga, cuma tapi keras Tapi ya, udahlah Abiskan atasnya lagi Sudah, sedikit lagi Sudah, udah, udah, udah masuk Ini kita bersihin dulu sebentar Terima kasih Oke Sekarang kita sediain kampas barunya Ini yang baru Ini sebenernya tinggal pasang aja udah Nggak perlu dilumas-lumasin Cuman Gue biasa seneng ngelumasin ulang Yang diatasin ini biasa gue kasih Grease sedikit Sini juga Dan sini juga, sini juga Sebenernya sih yang perlu dilumasin Yang ini aja nih, yang bagian dalam Jadi yang Yang ini aja sebenernya Karena ini kan dia Karena ini dia goyang nih, bergesekan nih Ini ada garisnya nih Cuman biasa gue seneng Gue kasih dua-duanya Jadi sebentar gue kasih grease Terus sedikit ya Tapi ini sekali lagi nggak harus ya Ini cuman habit gue aja sering kayak gitu Kalau Bongkar something Biasanya langsung gue lumasin Biar sekalian Kasih sedikit aja Ini kebanyakan nih Cuman kasih sedikit diatas Di atas Sini juga Terus Terus disini satu Kasih sedikit Tapi nggak harus ya sekali lagi ya Ini gue udah bilang berkali-kali nih Jadi jangan Ada yang tanya Kok dikasih gitu Nanti kan Rema dicin dan lain-lain Emang nggak harus sih Cuman seneng gue kasih aja Dan reme juga nggak akan dicin sih Karena cuman dikit gini doang Iya pun dicin nggak akan Selicin ngegelincir gitu Oke Yaudah Sekarang Gue pasang ya Ops, sebentar Masuk di bawah sini nih Kanvasnya Di atas sini ya Yang atas Lihat ya Masuk ke dalam Terus tekan Oke Ini udah masuk Sekarang kita pasang Yang satunya lagi Yang satu lagi juga sama Ini mau gue kasih pelumas Walaupun sekali lagi gue bilang Sekali lagi ini udah berkali-kali gue bilang Nggak harus Cuman tapi ini Habit gue aja Suka gue kasih pelumas kayak gini Tapi sekali lagi nggak harus ya Emang nggak perlu juga sebenernya sih Cuman tapi ya gue seneng aja gue kasih Oke Udah Abis itu kita pasang asnya As yang ini ya Nah ini Gue kasih Gue kasih gris lagi Gue kasih gris lagi sebentar Ya Nah 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 Kita kencengkan Ini udah kenceng Belum kenceng banget sih Tapi nanti lagi kita kencengkan Ini udah terpasang Pastikan semuanya terpasang dengan benar Oke Kalau udah benar Sekarang tinggal kita pasang Ke display Bagian atas masih ada nyangkut nih Coba kita cek lagi Oke Ya benar semua Kita masukin Bagian atasnya Masih apa yang nyangkut ya Coba coba Bentar Hmm Coba gue cek dulu Kali peratasnya benar sih Oke Ini benar semua Now ini kagak gesek sedikit ya bagian atasnya seperti ring nah ini apa ya ini udah bener semuanya cuman pas gue masukin bagian atas tuh kayak ada yang nahan gitu coba sebentar sebentar gue periksa dulu nanti gue lanjut lagi videonya ini mau gue coba dulu mau periksa apa yang nyangkut nih well hello guys ini udah gue cek ternyata dia mentok disini nih di atas sebentar aduh flash gue mati lagi gue terima udah mau habis ya ini mentok disini nih gue juga enggak tahu kenapa bisa mentok kesini ya padahal ini maksudnya kampas original Honda untuk PCX125 cuman gue nggak tahu kenapa mentok disini ini juga kampas sama-kampas lama-sama semuanya sepertinya terlalu tebal cuman tapi nama-nama kanvas baru pasti tebal dong emang nggak tahu nih siasatinya mungkin pengen gua gerinda dikit ininya biar 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 pipa pas atau kampas ini yang gua tipisin tapi ya sayang dong nama-nama kanvas baru kan biar tebal jadi makanya coba deh nanti deh intinya kayaknya gue kendala di problem gue kendalanya disitu cuman ya intinya cara gantikan flash ram gitu aja sih sebenernya ini tinggal pasang harusnya ini gue juga enggak tahu kenapa malah jadi nggak beres gini jadi yaudah gitu dulu videonya baterai gue juga udah mau habis nih dan oke bye hai hai